Aku baru 2 hari yang lalu, aku baru sampai licin, ini aja udah nunggu lagi. Menjadi seorang public figure, penampilan tentu menjadi aset yang paling berharga. Selain sebagai pemikat hati para penggemar, penampilan juga menjadi senjata yang ampuh untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan sampai ada yang rela mengubah bentuk tubuhnya dengan model yang tidak lazim. Demi memperlihatkan profesionalitas sebagai seorang artis. Termasuk artis wanita yang pernah tampil botak dalam beberapa momen. Selalu siapa sajakah mereka? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah 8 artis cantik Indonesia yang pernah tampil botak. Dindahau Artis cantik yang kini sudah menjadi istri dari penyanyi Reimbayang yakni Dindahau, menjadi salah satu artis yang begitu totalitas dalam bekerja. Dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan yang dirilis pada 7 Juli 2011 silam, Dindahau harus merelakan rambut indahnya karena berperan sebagai pengidap Repdomei Sarkoma atau kanker jaringan lunak. Dengan demikian, artis berusia 24 tahun ini harus berperampilan botak dengan wajah yang pucat pasi tak bertenaga. Meski sempat ditolak pihak keluarga dan para sahabat, Dindahau tetap ngotot ingin menunjukkan keseriusannya untuk film tersebut. Ia mengaku tertantang dan memang menginginkan peran yang aneh-aneh. Totalitas Dindahau pun tidak sia-sia. Dengan peran botaknya ini, ia dinobatkan sebagai pemeran utama wanita terbaik pada Festival Film Indonesia 2011. Wah, keren banget ya guys! Megan Domani Adik dari aktor tampan Brian Domani yakni Megan Domani juga menjadi artis yang sangat mendalami perat. Bukan main, yang berani tampil botak saat menjadi pemain utama dalam miniseries berjudul Catatan Harianku dengan lawan mainnya yakni aktor tampan Jeffrey Nichol. Dalam ceritanya, Megan dikisahkan sebagai wanita yang memiliki penyakit serius, sehingga ia harus botak layaknya pasien kanker sungguhan. Penampilan Megan Domani yang juga tak biasa itu tentu menuai perhatian publik. Meski harus didandani botak, ia berhasil bikin penonton pangling. Megan Domani pun tidak pernah canggung dengan penampilannya ini. Ia bahkan membagikan proses make-upnya ke sosial media, beserta foto-foto botaknya sebelum syuting. Gimana guys? Botak aja cantik banget ya! Nona Berlian Nona Berlian adalah salah satu artis cantik yang terkenal melalui peran epiknya pada sinetron Ronaldo Wati. Bahkan saking melekatnya dalam ingatan penonton, Nona Berlian lebih akrab dipanggil dengan nama Ronaldo Wati. Pada sinetron tersebut, Ronaldo Wati yang masih berusia anak-anak memiliki penampilan botak dengan sisa rambut di bagian kepala depan. Ada pun alasan Nona Berlian bersedia dibotaki, yakni karena kemauannya sendiri. Ia juga mengaku kalau ternyata sebelum memerankan Ronaldo Wati, ia sudah pernah dibotaki karena rambutnya yang tipis. Tidak hanya botak, Nona Berlian juga mengaku tomboy sejak kecil karena memiliki kakak laki-laki. Alhasil, dia mengalahkan Yuki Kato ketika casting karena Yuki tidak mau botak demi peran Ronaldo Wati. Dea Seto Dea Seto adalah wanita kelahiran 17 Maret 1998 yang pernah menjadi pemeran Ken dalam film Pinky Promise. Dalam film tersebut, Ken dikisahkan sebagai seorang sukarelawan rumah Pink yang diperuntukkan bagi setiap pasien pengidap kanker. Yang membuat penonton takjub menonton film ini, yakni penampilan Dea Seto yang tidak memiliki rambut atau botak. Wanita yang saat itu masih berumur 18 tahun ini merelakan seluruh rambutnya untuk dicukur habis. Saat diwawancarai oleh media, Dea Seto mengaku kalau dirinya sama sekali tidak menyesal dengan penampilannya pada saat itu. Pas dibotakin, dia pun tidak sedih sama sekali, justru ia merasa senang dan merasa tidak sabar melihat penampilannya. Bahkan ia mengaku pengen botak lagi loh guys, namun tidak mendapat izin dari keluarganya. Waduh, ketagihan botak nih mbaknya. Dengan perannya ini, Dea Seto dinobatkan sebagai pemeran pendatang baru terfavorit pada Indonesian Movie Actors Awards 2017. Agni Pratista Sama dengan Dea Seto, puter Indonesia 2006 yakni Agni Pratista juga memintangi film Pinky Promise sebagai Kartika Rahayu. Demi totalitasnya mendalami peran, Agni Pratista juga turut membotaki rambutnya bersama dengan Dea Seto. Dengan membotaki kepalanya ini, Agni Pratista mengaku menjadi sangat terbantu dalam mendalami peran. Ia juga sempat membagikan pengalamannya ketika membotaki Dea Seto yang diakuinya sebagai momen paling emosional. Agni Pratista sampai menangis dan gemuteran dan sadar betapa sulitnya perempuan untuk kehilangan rambutnya. Dan ternyata, dengan ini semua emosi ketika memainkan perannya bisa didapatkan dengan natural. Ini definisi totalitas tanpa batas ya guys. Bela Grasiva Tentangan untuk menjadi botak dalam peran juga pernah dihadapi oleh Bela Grasiva. Pada saat itu, Doi memintangi film bertajuk The Fabulous Ujain yang dirilis pada 12 Mei tahun 2016 lalu. Dalam film tersebut, Bela Grasiva berperan sebagai Suri, seorang gadis yang mengidap kanker otak. Namun di balik peran tersebut, ternyata awalnya Bela Grasiva tak langsung setuju ketika ditawari memerankan Suri. Hanya saja, dia kemudian menjadi yakin ketika orang tua dan temannya terus memberi support. Awalnya, artis kelahiran 6 Juli 1999 ini menganggap rambut adalah mahkota perempuan yang harus dijaga. Ia juga sempat berpikir bagaimana jika ia harus keluar dan memakai rok dalam keadaan botak. Namun nyatanya ketika botak, Bela Grasiva merasa biasa-biasa saja. Hmm, kalau tahu gitu, pasti langsung terima aja ya, Neng? Anet Eduarda Anet Eduarda adalah artis yang pernah berpenampilan botak karena memerankan karakter Ruhaya dalam sinetron kecil-kecil mikir jadi manten. Berkat ektingnya dengan penampilan botak pada sinetron yang tayang perdana pada 17 Juni 2017 ini, Anet Eduarda menjadi semakin dikenal masyarakat. Pada sinetron tersebut, Ruhaya adalah seorang gadis betawi yang tomboy. Dalam kisahnya, saat itu, kepala Ruhaya dipenuhi dengan kutu rambut yang membuatnya begitu gatal. Namun ketika diberi obat anti-kutu oleh sang paman, siapa sangka rambut Ruhaya menjadi rusak dan akhirnya harus digundung. Waih, cerita yang relate banget nih sama kehidupan nyata. Silvana Hermat Terakhir ada artis senior Sylvana Hermat yang juga pernah berpenampilan botak demi memerankan sebuah karakter. Pada saat itu, Sylvana Hermat memintangi film Lupus 2 yang rilis pada tahun 1987 silam. Uniknya, pada saat itu Sylvana mengaku memang ingin merasakan kepalanya di botaki, meski bagi wanita rambut adalah mahkota. Wanita yang akrab di Sapa Anu ini mengaku merasa begitu nyaman dan percaya diri ketika kepalanya botak. Namun seiring berjalannya waktu, kini penampilan Anu sudah berubah drastis. Ia sudah berhijrah dan mengenakan hijab, serta meninggalkan dunia hiburan demi fokus belajar ilmu agama. Masya Allah, semoga istikamanya ya mbak. By the way, siapa ini artis favorit kalian yang meski botak, kecantikannya gak pernah puder? Bagiin di kolom komentar yuk. Thank you update lovers!